AP Banten menggelar debat ketika calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten di Pilkada 2024 di salah satu studio televisi swasta di Jakarta Rabu Malam. Dalam debat ini para calon gubernur Banten mengadu strategi, salah satunya dalam mengatasi pengangguran di provinsi Banten yang masih tinggi. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten, nomor urut 1, Ayrin Rahmidiani, Adis Sumardi akan mengsinkronkan antara dunia pendidikan dan lapangan pekerjaan. Salah satunya dalam mengevaluasi kehadiran sekolah kejuruan, yang sama ini banyak yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada di provinsi Banten. Sementara pasod gubernur dan wakil gubernur Banten, nomor urut 2, Andra Sonidim Yatinata Kusuma, mengevaluasi banyaknya pabrik di provinsi Banten yang kurang menyerap tenaga kerja lokal. Salah satunya penyebab karena pendidikan yang rendah, sehingga mereka berjanji akan memprogramkan sekolah gratis. Debat ketiga merupakan debat pamukas yang difasilitasi oleh KPU Banten. Satu persoalan problem di Banten itu adalah sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan banyak, tapi ternyata kejuruannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Makanya konsep yang akan saya lakukan, evaluasi sekolah kejuruan, baik negeri swasta yang ada di provinsi Banten, kita sandingkan dengan kebutuhan dari setiap perusahaan yang ada, sehingga ada konsep link and match. Tapi permasalahan utamanya adalah warga di sekitaran, warga Banten itu tingkat pendidikannya masih 9,15. Yang artinya masih lulusan SMP. Bagaimana kita bisa melamar pekerjaan di pabrik di kampung halaman kita yang didirikan di kampung halaman kita, kalau kita belum lulus SMA? Kenapa kok nggak bisa lulus SMA? Karena sekolah negeri gratis, semua orang pengen sekolah gratis. Praktek-praktek pungli masih ada, sistem zonasi belum tepat dilaksanakan di Banten, mengakibatkan banyak anak-anak kita yang harusnya bisa sekolah melalui jalur afirmasi, justru yang kaya-kaya sekolah di negeri. Maka sekolah gratis untuk SMA, SMK, Madrasa, Ahliah ini tentu bisa menjadi solusi. Hari ini telah melaksanakan debat yang ketiga, debat ini bagian dari kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Banten.